Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Reza pada kesempatan kali ini kita mau melakukan unboxing lagi guys jadi unboxingnya ini yaitu untuk pembelian alat cukur rambut dengan merek kemi kita langsung aja buka dan sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe dan like video ini juga kalian suka jangan lupa juga pencet tombol loncengnya dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih silahkan selamat menonton Hai nih paketnya kena hujan nih kena jadi agak basah mudah-mudahan enggak basah sampai ke dalam Oke beneran basah guys ini basah kena hujan Oke pembelian di Tokopedia kemei official eh kita cek ya ini alat cukur bisa buat trimmer ya eh modelnya km9163 seperti ini ya Oke dari kemasan kondusnya agak-agak kayak hologram ya Hai dan kelengkapannya dia ini ada minyak Terus ada Hai ukuran 2 cm 1 cm 1 sikat USB charging di sisi kanannya Hai seperti ini ya buatan Cina wattnya 5 watt kita langsung aja buka guys pengen tahu dalamnya kira-kira basah nggak ini kardusnya kena basah ya kena hujan mudah-mudahan dalamnya nggak kena sih Oke apa aja yang ada di dalam ini ada manual book ya manual booknya terus ini unitnya kemasannya bagus juga ya guys dia tertata rapi seperti ini kotak-kotakin dan ini untuk ukuran Oke jadi isinya itu doang isinya kita dapat minyak ini minyaknya untuk pelicin di alat potongnya ya terus kita dapat juga alat charging ini ya dua lubang dengan model USB ini bisa di charge panjangnya juga kayaknya lumayan ya ada sekitar 2 meter mungkin ya nggak dapat gunting ya guys jadi cuma dapat ukuran satu setengah ini ukuran satu setengah setengah meter satu setengah meter satu setengah kayaknya terus ini ukuran setengah inch dan ukuran satu inch satu inci setengah dan satu setengah kita dapat tiga ya tiga sikat ini untuk bersihin di mata alat cukurnya dan alat cukurnya seperti ini oke dari kita lihat dari build quality ya ini ada kawat untuk gantungannya ya kalau biasa di barbershop ini bisa digantung nanti ini model charging ya model charging untuk baterainya ada keterangan nggak ya dia cuma keterangannya 5 jam charging untuk 120 menit 120 menit itu berarti sekitar pemakaian 2 jam bener nggak pemakaian 2 jam segini pemakaian 2 jam boros berarti ya oke nggak ada keterangan baterai berapa besarnya nggak ada keterangan ya guys disini cuma ada modelnya KM9163 kenapa saya beli ini ini yang katanya direkomendasikan oleh tukang cukur di barbershop ya kalau mau beli yang kayak gini aja katanya gitu jadi ya terpaksa saya beli yang ini ini bagian bawahnya ini seperti plastik dilengkapi dengan empat baut ya dan pada mata cukurnya ini ada dua baut di bawah oke dan ini potongnya terus pada bagian belakang ini ada tadi lubang untuk cas ngecasnya ya bagian kanannya nggak ada terus ini on offnya mana ya dia nggak oh on offnya disini ya guys ini tombol on offnya nah jadi kalau dimajuin ini on belakang off oke ini modelnya profesional ada tulisan KM di depan dan ini bahannya ini kayaknya bukan chrome asli ya jadi kayak plastik lapis chrome kayaknya ya kayaknya ya dan ini matanya mata alat cukurnya giginya oke kita akan coba kita nyalakan oke ini udah nyala ya dan saat nyala dia ada tombol ada lampu warna kuning ini nyala getarnya cukup halus saya belum coba saya belum coba nanti saya akan coba review untuk ada videonya sendiri ya sementara saya lakukan unboxing dulu aja oke cukup halus guys kedengaran dia cukup halus oke belinya dimana ini saya beli di Tokopedia di KM official nya harganya 135 ribu ya harganya 135 ribu dan kelengkapannya dari dus ya isinya cuma satu unit alat cukur minyak tiga model ukuran untuk cukur satu kabel charging dan satu sikat buntingnya enggak dapat ya dan ini panjangnya sekitar berapa nih ada sekitar 4 cm atau 3 cm oke terus garansi nya kita enggak ada garansi ini ya kartu garansi nya enggak ada ya guys ini enggak dapat kartu garansi jadi udah kosong begini aja kosong begini aja ini harusnya sih garansi nya enggak tahu kalau saya lupa setahun atau dua tahun untuk garansi mesin apa ini bukan ya hmm kayaknya sih itu aja ini sesuai dengan kemasannya ya isi sesuai dengan kemasan yang didapat ya cutter head nah oke itu aja ini warnanya dia agak coklat atau merah ya coklat coklat kemerahan gitu ya itu aja untuk unboxing nya untuk review nanti ada video tersendiri terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ee buat anda yang belum subscribe pastikan pencet tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya untuk dukung video saya ini ini jadi supaya kalian bisa dapat video-video terbaru lagi dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih